Suasana Kebersamaan Persatuan Indonesia Halo, apa kabar sahabat berita heboh? Salah satu capres 2024 yang paling banyak menyitau perhatian publik yaitu Anies Baswedan Dimana Gubernur Jakarta ini sudah resmi mendapatkan kursi capres Untuk bersaing dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Namun, dibalik itu semua Kalian bisa lihat terlebih dahulu seperti apa kekayaan yang dimiliki oleh ganjar Benarkah total kekayaan hingga mencapai miliaran rupiah? Ini dia, sumber kekayaan Anies Baswedan Capres 2024 Profil 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 Pria berkecamata berusia 53 tahun ini Lahir di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 7 Mei 1969 Dari pasangan suami istri Rashid Baswedan dan Aliyah Rashid Anies sendiri dibesarkan di ibu kota Yogyakarta Di masa kecilnya, Anies dikenal luas sebagai salah seseorang yang gampang untuk bergaul dan mempunyai banyak teman Tak heran jika hal tersebut dibawanya hingga dengan saat ini Berkat sifat muda bergaulnya itulah, Anies menjadi sosok pemimpin yang merakyat dan humble pada rakyatnya Pendidikan Sebelum pada akhirnya Anies terjun di dunia politik Anies sendiri adalah seorang akademisi dan peneliti yang sangat aktif Dia bahkan juga pernah bekerja di pusat antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gajah Mada Diketahui jika Anies juga pernah meraih beasiswa Fulbright dari Yayasan Pertukaran Pelajar Indonesia Amerika maupun American Indonesia Exchange Foundation Anies memperoleh beasiswa tersebut untuk melanjutkan kuliah masternya dalam bidang keamanan internasional Serta juga Kebijakan Ekonomi School of Public Affairs di Universitas Merlion tahun 1997 Di Universitas Merlion tahun 1997 Aktivis Selain salah seorang politisi, Anies Baswedan juga dikenal sebagai seorang akademisi sekaligus juga seorang intelektual Indonesia Yang tercatat sebagai aktivis yang menginspirasi, menginisiasi gerakan Indonesia mengajar di tahun lalu Kekayaan Kekayaan Terlepas dari biodata dan karirnya, Anies Rashid Baswedan mempunyai kekayaan yang tidak bisa dianggap kecil Di mana Anies diketahui ikut serta dalam pemilihan presiden tahun 2024 mendatang Berdasarkan dari data E.L.H.KPN Salah satu hal yang bisa dikategorikan sebagai salah satu kekayaan yaitu berupa aset investasi Sebab, aset investasi didefinisikan sebagai sebuah aset yang nilainya akan terus bertumbuh seiring dengan perjalanan waktu ke waktu Hal tersebut juga masuk dalam harta kekayaan yang dimiliki oleh Anies Baswedan Selain itu, aset investasi juga sanggup untuk menghasilkan pendapatan pasif bagi Anies Kedua hal tersebut tentu saja berkontribusi pada peningkatan kekayaan aset milik Anies untuk masa depan Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video berita heboh terupdate dari kami Bangunan Sejauh ini, Anies sendiri tercatat sudah mempunyai aset berupa 6 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di kawasan Jakarta Selatan Sampai juga kawasan Ponorogo hingga mencapai angka 14,72 miliar rupiah Tak hanya itu, Anies juga mempunyai beberapa unit kendaraan dengan nilai hingga mencapai angka 550 juta rupiah Ada pun harta bergerak Anies lainnya yang juga diketahui publik hingga mencapai 1,37 miliar Selain itu, calon presiden 2024 ini juga mempunyai beberapa surat perharga Hingga mencapai 61,1 juta rupiah Dan kas setara kas sebesar 1,21 miliar rupiah Mobil mewah Perdasarkan data LHKPN, wantan gubernur DKI Jakarta ini tercatat mempunyai kendaraan yang terdiri dari 2 mobil serta 2 sepeda motor Anies dilaporkan mempunyai harta kekayaan hingga mencapai angka 10,915,550,262 rupiah Dari total kekayaannya itulah, harta berupa alat transportasi yang dimiliki Anies senilai 648 juta rupiah Usut punya usut, jumlah kekayaan itu sudah dinilai naik 2 kali lipat Apabila dibandingkan dengan awal dirinya menjabat sebagai orang nomor 1 di ibu kota pada tahun 2017 Yang mana pada saat itu tercatat hanya 5,617,545,840 rupiah Dari jumlah semua kekayaan Anies di akhir jabatannya Dimana mantan rektor Universitas Paramadina ini tercatat juga mempunyai harta alat transportasi hanya 50 juta rupiah saja Meskipun begitu, khusus harta alat transportasi Anies ternyata turun drastis jika dibandingkan pada tahun 2017 Yang mana mencapai 640 juta rupiah Hmm banyak juga ya, gak kalah dong sama yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton